Intro Hey guys, what's up? Hari ini kita mau berangkat ke Bali Jadi hari ini ada acara CoinFest Tanggal 24 sampai tanggal 25 besok Jadi gue akan di CoinFest itu nanti jam 3 Akan banyak insight menarik di tabernya Hari ini Karena banyak token yang datang So... Ngapain seluruh lari? Oh lari-lari dikejar juga sama Nika Jadi banyak hal-hal menarik di CoinFest Ini akan dibahas sama narasumber Gue akan share sama temen-temen Oke, gue masuk ke salat dulu Intro Lama kali ini nunggu Hojan Cuma dia doang yang bawa bagasi Gana yang lu gana? Parah emang Hojan Iya Harusnya bisa keluar langsung Kayaknya pejabat susah Banyak banget barang bawahnya Hehehe Ah Hojan miskong nih Katanya solaria di dalem Ternyata solaria di luar Nah, gue gak tau kalau ada dua Hojan senangnya keluar di dalem Dia om lo kan Jadi dia gak banget bisa masuk sini Kenapa ya bang bang bisa masuk? Parah sih Si Hojan nih hari ini udah sekali miskong di amat supir Supir ada kedua Masa? Jadi supir apa? Rentalnya nih Rentalnya lah kan udah bilang Iya Gak tau mobil kecil di tanggal 25 Berarti salah supir Tengah sana rental Salah rental Iya Kita on the way hotel dulu Ganterin Om Acong Hotel kita beda guys Kalau om Acong di Royal Kita di JBB Jenggaran Bay Beach Abis ini mau ketemu dulu Sama tim bang Tim FND nya Royal Tulip Untuk ngeset-ngeset Buat acara besok Besok itu ada dinner Ada dinner di Royal Tulip Jam 8 kan Teman-teman komunitas Jadi ada teman-teman komunitas Yang dateng Kepala komunitas ya Sekitar 25 kepala komunitas Kripto yang ada di Indonesia Jadi kita akan ketemu sama Monica Besok ada beberapa program Yang mau disampaikan Sama Om Acong Bareng sama teman-teman komunitas Untuk Mengimplementasikan Market Management Biar Kripto Indonesia itu Gak mici Jadi Teman-teman yang Investasi di Pasar Kripto Indonesia Spesial di Projek-projek Kripto Indonesia Jadi gak terwakir Harusnya Yang turun Rastis Gak Kita lagi ada di Royal Tulip Spring Hill Lagi ngecek Tempat buat acara tanggal 25 Malem jam 7 Karena kita akan ke Gelander Barend sama teman-teman komunitas Dari COR Hey guys So, gue udah nyampe di hotel Ini Jimbaran Bay Beach Jadi ya di pantai Jimbaran Deket banget sama pantainya Tapi gak ada view-nya guys Wow Karena si pantainya itu di Sebelah sana Iya sana kalau gak salah Nah, yang lucu adalah Gue dapet connecting room ternyata Disamping si Ojan Nih, ini Ojan nih Om Logan disamping sebelah sana Si Ojan, gue blok mana nih? Oh, gak ada deal di kamar mandi Tuh Gak bagus lah Ini tembok bangsa Tengok tembok bencing Om Logan disambung sana guys Keren sih, kamar mandinya juga Bagus guys Ini gue rated 650 langsung ke sales Ini tuh superior Tapi gue mintanya untuk yang double Terus Om Logan juga double Yang Ojan itu dapetnya twin Nah, gue mau persiapan dulu nih Ke CoinFest Ini baju Wah Baju kriptal Udah siap nih Apa? Enggak lah Gak usah mandi Nah, oke lah Gue mau ke CoinFest Abis ini sekarang itu jam Jam berapa ya? Jam 2 Kalau gak salah hari ini Jadi, ya udah gue siap-siap dulu Karena entah lagi ya Sekarang gue mulai Guys, kita udah ada di CoinFest Sekarang lagi mau registrasi dulu Panjang gak? Gue sumpah registrasi ya Gak ada obat Udah lah Kita mau registrasi dulu Karena panjang banget Ntar kita akan ketemu lagi dalam Mana sinyalnya cuma berapa bar Cuma satu bar sinyalnya Kan harusnya ngirim barcode kan Jadi barcode-nya gue kirim ke grup Carang Logan-nya ke depan Caur Terus abis itu kita harus jalan Ke depan sana tuh Terus abis itu harus belok kanan Dan itu masih rada jauh Dan lancak Dan gue pake suatu boots Naik ke puncak gunung Kita to the moon Kita lagi heading ke gate Mau masuk ke dalam Jadi Cuma bermodalkan ini doang Nanti kita bisa masuk Terus ketemu sama temen-temen komunitas Tadi sebelumnya Udah sempet ketemu Jadi pada duluan masuk ke dalam Sekarang kita ke acaranya Guys Posisinya keren ya Ini Ini entah Oh ini sunset stage Ini sunset stage Jadi ntar kita kesini dulu Buat Dengerin materi Dari temen-temen project Cuma belum tau nih Kalau ini projectnya apa Mari kita dengerin aja Hiet Tadi Dari�만 Umu Di Mas Dany punya tujuan apa sih sebenarnya datang ke sini, Mas? Tujuan saya datang ke sini pertama, ya untuk kita melihat ruang-ruang baru, cari koneksi baru, ya seperti itu sih. Dan yang penting berkumpul dengan teman-teman semua. Benar. Teman-teman kripto dan itu yang paling penting. Jadi kita bisa merasakan energi. Benar. Biar kita tahu perkembangan kripto Indonesia itu sekarang sudah masih banget. Tinggal adopsinya, benar nggak? Benar. Mantap. Mas Dany dari Vexanium. Mas Dany dari Vexanium. Oke. Oke. Mas Dany dari Vexanium. Eh, beli. Apa kabar? Waduh. Besok, ikut. Guys, jadi ini kita udah ketemu sama toko-toko komunitas. Itu bisa sedikit pudar lah. Jadi teman-teman yang mau build investasi di projek-projek kripto Indonesia itu bisa lebih damai investasinya. Lebih safe investasinya. Terus juga bisa lebih trust investasinya ke projek-projek kripto Indonesia. Kalau sekarang kan memang perlumatikannya itu adalah harga. Harga naik, terus harga turunnya luar biasa. Bisa sampai dengan 70, 80, 90 persen. Bisa lagi juga turunnya ke harga di bawah harga ICO. Nah, itu yang mau kita jaga di program yang akan kita bicarain nanti di tanggal 25 di saat Galadinan. So, nanti untuk detail-nya gue akan ceritain lagi sama teman-teman. Biar teman-teman paham. Dan biar teman-teman juga tahu apa sih nanti roadmap ke depannya. Terima kasih sudah menonton!